Berbicara mengenai demokrasi itu berbicara mengenai akal sehat, berbicara mengenai etika, berbicara mengenai ide-ide yang harus disampaikan kepada masyarakat banyak. Kalau demokrasi berisi berita hoax, saling membuja, saling membimbing satu sama lain itu bukan demokrasi. Jadi kalau kita mau hidup di era demokrasi, pahami, inklet to offing ketinggi itu sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Demokrasi menyatukan kepentingan semua orang, kepentingan semua partai, kepentingan pemerintah. Jadi harus ada dialog yang membangun antara elit politik dan juga masyarakat. Kalau ini semua tidak bisa dilakukan, maka yang menjadi persoalan adalah, maupun tidak kita menjalankan demokrasi yang baik. Ingat, demokrasi adalah salah satu sistem politik yang banyak saat ini dipakai oleh banyak negara. Tujuannya sederhana, ingin supaya negara itu bisa berjalan dengan baik, meningkatkan kemakmuran, meningkatkan kemakmuran teknologi, meningkatkan pengaruh di berbagai belahan dunia. Tapi kalau demokrasi, kita tidak bisa menyampaikan ide, saling membuat fitnah satu sama lain itu bukan demokrasi itu. Ada yang mengatakan itu demokrasi, ya itu benar juga. Kalau kita ingin menjalankan demokrasi, tapi kita tidak mempunyai kapasitas konteksual untuk menjalankannya, berarti yang ada kekacauan dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi adalah paham yang sudah cukup lama. Kalau Anda belajar di bangku kuliah atau di bangku sekolah yang diterangkan oleh guru atau dosen Anda, ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang dari rakyat untuk rakyat. Jadi, rakyat untuk rakyat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi. Ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Tetapi, sebagian besar negara karena sudah modern dan besar penduduknya, menjalankan demokrasi secara tidak langsung yang dipilih untuk menyampaikan itu adalah wakil-wakil rakyat. Karena itu, kita butuh banyak intelektualitas dari orang-orang yang dipilih sebagai pemimpin. Dan juga moral yang bagus, tidak korupsi, good governance, dan lain-lain. Jadi, inilah catatan singkat saya mengenai kehidupan demokrasi. Terima kasih banyak.